Humeyer dan Sumu tidak terpaut jauh, namun cara dia berjalan dengan menggoda menggoyangkan pinggulnya membuatnya tampak lebih dewasa daripada sebelumnya. Belum lagi semburan semangat menggoda yang datang dari dadanya, menyebabkan orang yang melihatnya menjadi pusing. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki aura seorang wanita dewasa namun aura ini belum sepenuhnya berkembang, jadi sepertinya agak tidak wajar. Ketika dia melihat wanita muda ini, ekspresi Sumu tidak bisa tidak berubah, mulutnya melebar menjadi senyuman, dan tatapannya menyapu seluruh tubuhnya. Tanpa sadar, dia menelan seteguk air liur. Setiap pasang mata bagaikan mata capung dan belalang, terpaku pada tubuh Humeyer. Meskipun di seluruh negeri, laki-laki dan perempuan cantik bukanlah hal yang langka, namun mereka yang memiliki kecantikan luar biasa seperti Humeyer sangatlah langka. Dia hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun namun memiliki kulit yang sangat lembut. Namun berbagai reaksi anak laki-laki dari pavilion High Heaven tidak membuat Humeyer marah atau jijik, sebaliknya, dia tampak menikmati reaksi mereka. Menempatkan tangannya dengan manis di mulutnya. Melihat tatapan sumu dan yang lainnya membuat Cheng Shaofeng sangat tidak nyaman, pada saat itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memotong pandangan mereka terhadap Humeyer. Sambil menyuruh sumu dan bawahannya untuk minggir, sumu hanya mencibir, jalan saja di pinggir jalan. Ketegangan dan gesekan antara kedua orang itu mulai terjadi. Namun Humeyer tiba-tiba menyela dan berbicara. Sepertinya dia mencoba menyelesaikan masalahnya dengan damai, namun kenyataannya, dia malah mengobarkan api. Sumu mengumpat karena pikiran wanita ini terlalu jahat. Sebagai anggota lembaga Sang Nguin, dia terlalu bersemangat agar permusuhan antara High Heaven dan Manor Storm memuncak. Saat Cheng Shaofeng mendengar kata-kata Humeyer, ekspresi awalnya yang ragu-ragu langsung mengeras dan menjadi tegas. Dia sengaja bersikap keras di depan Humeyer. Sudut mulut Humeyer berubah menjadi senyuman. Sumu balas tertawa dingin dan menantang Cheng Shaofeng, sementara Li Yun Tian dan yang lainnya melangkah di belakangnya. Cheng Shaofeng memberi isyarat dan mengajak semua orang di belakangnya maju. Mengikuti teriakan tegasnya, Cheng Shaofeng bergegas menuju Sumu. Sumu menangkis dengan telapak tangan. Pada saat tabrakan, Sumu didorong mundur, sementara Cheng Shaofeng terlihat tenang. Tubuhnya tetap diam. Wajah Sumu berubah drastis, karena ketika mereka bertukar tinju, Yuan Qi yang dirasakan Sumu dari Cheng Shaofeng lebih kuat dan lebih padat daripada Yuan Qi tahap kesembilan tubuh tempur miliknya yang sangat sedikit. Ini jelas merupakan kekuatan yang didapat dari menerobos ke tahap elemen awal. Cheng Shaofeng terus menyerang Sumu, sambil tersenyum tanpa henti. Wajah Sumu menjadi pucat karena putus asa, hatinya pahit dan menderita. Perasaan kekalahan yang dialami Sumu dari Cheng Shaofeng jauh lebih buruk daripada dikalahkan oleh Yang Kai. Di sisi lain, Yang Kai sedang berjalan ke arah Sumu. Bahkan sebelum Yang Kai tiba di hutan angin hitam, dia sudah bisa mendengar suara pertempuran dari jauh. Tercampur dalam suara-suara itu, terdapat kutukan dan sumpah serapah dari kelompok Li Yun Tian, penuh penghinaan dan duka. Menajamkan telinganya, dia mendengarkan sebentar, Yang Kai merasa ada yang tidak beres. Kedengarannya kelompok Sumu sedang menghadapi masalah. Sampai pada kesimpulan ini, Yang Kai mempercepat langkahnya. Sesampainya di perempatan empat arah itu, secara mengejutkan ia menemukan Sumu bonyok, hidung berdarah dan wajah bengkak, tergeletak di tanah. Sementara seorang anak muda duduk di atasnya sambil memukulinya, Li Yun Tian dan yang lainnya berkerumun di sekitar Sumu. Mereka, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi tidak ada gunanya karena jumlah orang di pihak lawan terlalu banyak dan akumulasi kekuatan mereka jauh lebih unggul. Para murid pavilion High Heaven sudah sibuk dengan pertempuran, jadi bagaimana mereka bisa memperhatikan Sumu? Yang Kai hanya berdiri jauh, dengan tenang mengamati pemandangan itu. Dia mengetahui seberapa besar nyali dan keberanian yang dimiliki Sumu dan melihat Sumu seperti ini mengingatkannya pada dirinya yang dulu ketika dia bertemu musuh yang tidak bisa dia kalahkan, meski tubuh mereka dipenuhi luka, mereka tak menyerah. Ini bukanlah tindakan bodoh, tapi sikap Pantang menyerah. Awalnya, Yang Kai tidak berencana ikut campur, dan dia tidak tahu orang mana yang telah disinggung Sumu, menundukkannya bahkan tanpa ruang untuk membalas. Namun karakter Pantang menyerah Sumu saat ini membuat kesan Yang Kai terhadap dirinya berubah. Pada saat itu, Cheng Shaofeng juga menjadi lelah karena pemukulan yang terus-menerus, Humeyer sekali lagi menyelat tepat waktu. Dia mengatakan kalau dia suka karakter Sumu yang tidak pantang menyerah. Mendengar hal itu terucap dari Humeyer, Cheng Shaofeng semakin marah karena cemburu, kemudian dengan santai mengambil sebuah batu dari tanah, dan mengarahkannya ke kepala Sumu. Terima kasih telah menonton!